Jelang akhir tahun ini, ada kabar mengembirakan dari tim e-sports Indonesia. RRK dan Alter Ego berhasil menjadi tim e-sports paling populer di dunia. Mereka mampu bersaing dengan nama-nama besar di luar sana seperti Paper Racks, Evil Geniuses, dan Laugh. Data tersebut dikeluarkan oleh e-sports charts yang berfokus pada performa tim selama kuartal 3 ke-2023. Penilaiannya berdasarkan rata-rata penonton yang menyaksikan pertandingan mereka di kompetisi tersatu besutan developer. Di sini, RRK menduduki peringkat pertama sebagai tim e-sports paling populer di dunia setelah mampu mengumpulkan peak viewers tertinggi hingga 2,132 penonton. Dari situ, mereka mencatatkan rata-rata 861 ribu penonton. Sedangkan Alter Ego mengisi tempat kelima, penampilan udil dan kawan-kawan berhasil menyedot perhatian penggemar Mobile Legends. Dengan peak viewers mencapai 1,985.218 penonton dalam rata-rata 609 ribu penonton. Meski posisi keduanya tidak berdempetan, akan tetapi ini menunjukkan besarnya dominasi tim e-sports Indonesia. Terlebih khusus kompetisinya, yakni MPL IT, yang sangat digandrumi oleh mereka pecinta game multiplayer online battle arena MOBA milik Munton. Andrian Pauline alias Paepi, CEO dan co-founder RRK, menyampaikan bahwa pencapaian ini tidak luput dari loyalitas kingdom pendukung RRK. Dengan begitu, dukungan tersebut membuat tim yang memiliki julukan raja dari segala raja ini begitu populer. Menurut saya itu bukti bahwa banyak yang mendukung tim RRK, baik ketika kita sedang di atas maupun di bawah. Dan saya berterima kasih atas semua loyalitas yang diberikan oleh para pendukung kami, ungkap Paepi. Delwin Sukamtu, CEO Altar Ego, juga turut bahagia dengan pencapaian ini. Ia mengaku tidak menyangka jika timnya dapat masuk ke jajaran tim e-sports terpopuler di dunia. Kalau untuk perasaan sih campur aduk antara senang, karena banyak yang dukung kita, walaupun hasil kita di season 12 sangat tidak memuaskan, tapi di sisi lain kita sedih juga karena sudah mengecewakan banyak fans, pungkas Delwin.